Seperti saya, kumis hasilnya lebih banyak mungkin. Kakek bikin kayak gini, apa ada yang lebih besar lagi bikin ya? Ada, kalau mesen tuh dibikinin, yang besar. Tapi kalau buat kandang gini? Buat gini juga, memang. Kalau seperti kandang kayak gini, ayam gini? Kalau yang besar? Kalau kerjaan kayak gini, kan tersebut ayam kek? Nah iya. Ini ada ayam saya, kakek. Tau kan, mahal sekali loh, kakek. Tapi kalau kandangnya, ngerjainnya nggak rapi gini, sayang. Sayang. Kan sebenarnya itu, kerjaan saya itu kan, kakek. Wih, adik. Kalau kakek mau, seperti saya, ngemis hasilnya lebih banyak loh, kakek. Ini, kakek, kau kan jam, sama handphone ini, itu hasil dari apa? Saya ngemis kek, kerjaannya saya. Terus saya sampai, dari hasil ngemis, bisa beli ayam ini kek, bisa saya jualan ayam lagi. Kalau kakek, ikut saya, mau nggak? Saya ngemis, nggak bisa. Kenapa kakek nggak bisa? Ngemisanya, udah tua, telah buka mulu. Kan kalau ngemis kan cuma duduk aja, kakek. Kayak gini? Pak, minta pak. Penghasilannya cuma berapa tadi? 15 ribu, 20 ribu? Apa cukup, kakek? Biasa cukup-cukupnya aja, pak. Emang kenapa, kakek, kalau alasan kakek nggak mau ngemis? Padahal penghasilannya lebih besar. Ya, kalau saya nunggu gini, menurut saya, pak. Ya? Anak dulu kalau saya, dia tahu, pak. Kalau saya dikasih. Makanya, kalau punya duit kan enak, kakek. Kita bisa ke dokter, kalau lagi sakit, terus di rumah aja. Saya mau ke pasang, pak. Tuhan nunggu asal. Oh. Oh, yaudah. Yaudah ya, kakek ya. Ini kan aku udah capenya udah hilang. Iya. Maaf nih kalau nggak duka, kakek, waktunya. Saya permisi dulu ya, kakek ya. Mau jalan lagi. Ya. Kalau soal rezeki, saya tidak pernah khawatir. Karena saya percaya, rezeki tidak pernah tertukar. Itu tadi kata kakek ketika ajeng kita mulai memujuknya mengajak mengamis. Berarti, jalan kita tentang mengamis berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.